Oke sekarang kita ke nomor dua ya silahkan dibuka halaman 31 kita akan kerjakan latihan satu ya bab dua latihan satu yang nomor dua selesaikan operasi hitung satuan waktu berikut ini ya ada empat soal 2A sampai 2D ya silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel Rifan Fajrin belajar dan berbagi bersama jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan ilmu yang bermanfaat Oke teman-teman setelah berdoa dan tentunya kalian udah kerjakan ya halaman 31 untuk yang nomor dua ya Mari kita bahas bersama-sama untuk yang nomor satu ya pembahasannya bisa kalian lihat di video sebelumnya ya sekarang ke nomor dua selesaikan operasi hitung satuan waktu berikut ya nomor dua a tiga jam 10 menit 53 detik ditambah satu jam 44 menit 12 detik ya berapakah hasilnya dan bagaimana cara mengerjakannya seperti berikutnya Oke kita tulis dulu ya teman-teman ya ini caranya adalah kita sejajarkan ya detik dengan detik menit dengan menit jam dengan jam urut ya seperti penjumlahan bersusun biasa ya Oke setelah urut maka kita bisa jumlahkan 53 ditambah 12 itu sama dengan 6510 ditambah 44 itu 54 dan tiga ditambah satu sama dengan empat ya empat jam 54 menit 65 detik nah karena ini 65 detik maka karena ingat ya satu menit sama dengan 60 detik maka kalau lebih daripada 60 kita bisa ubah ya kita ubah 60 nya ini menjadi menit ya 65 itu 60 ditambah 5 ya berarti 65 60 detiknya itu kita ubah dalam persatuan menit yang menjadi satu menit sehingga menjadi 55 menit yang 5 detik kita kita tuliskan disini ya 65 berarti menjadi 5 detik yang satu detik kita tambahkan di menitnya 54 ditambah 1 menit sama dengan 55 menit jadi 3 jam 10 menit 53 detik ditambah 1 jam 44 menit 12 detik itu ketemunya adalah 4 jam 55 menit 55 menit 5 detik ya oke teman-teman begitu ya teman-teman ya cara mengerjakannya sekarang ke nomor 2B ya 4 jam 28 menit 50 detik ditambah 2 jam 50 menit 18 detik berapakah hasilnya seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman ya kita tambahkan dulu detiknya 50 ditambah 18 itu sama dengan 68 ya kemudian menitnya 28 tambah 50 sama dengan 78 kemudian yang 4 yang jamnya yang 4 ditambah 2 sama dengan 6 jam kita lihat dulu ya di sini 68 detik lebih dari 60 menit ya maaf lebih dari 60 detik maka ini kita ubah yang 60 itu kita jadikan menit ya jadi ini 78 tambah satu ya yang 68 itu berarti tinggal delapan ya karena 60 detiknya kita ubah jadi menit tadi ya ini 8 detik yang ini 78 ditambah 1 menit itu berarti 79 menit dan ini 6 jam sekarang ke yang menit ya menit ini juga lebih dari 60 ya sementara 60 menit itu sama dengan 1 jam maka ini kita kurangkan 60 ya 79 dikurangi 60 itu sama dengan 19 yang 60 menit itu kita tambahkan atau kita ubah dalam bentuk jam yang menjadi satu jam berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7 jam begitu ya teman-temannya jadi untuk yang 2B 4 jam 28 menit 50 detik ditambah 2 jam 50 menit 18 detik hasilnya adalah 7 jam 19 menit 8 detik ya oke lanjut ke soal 2C sekarang soal pengurangan ya pengurangan dari 5 jam 36 menit berapa ini berapa ini 18 detik dikurangi 3 jam 25 menit 20 detik ya cara mengerjakannya seperti ini ya teman-temannya untuk yang nomor 2C ini kita tulis dulu nah 5 jam 36 menit 18 detik dikurangi 3 jam 25 menit 20 detik karena ini 18 ini lebih kecil daripada 20 maka supaya bisa dihitung maka kita tambahkan dulu ya ini ya kita pinjem dari sini ya kita ubah dulu ini 36 menit ini menjadi 35 menit yang 1 menit kita ubah dalam 60 detik ya jadi 60 detik ditambah 18 itu sama dengan 78 detik ya oke setelah setelah kita tambahkan sekarang detik kan yang atas itu lebih besar daripada yang bawah sehingga bisa kita kurangkan ya sekarang kita kurangkan 78 dikurangi 20 sama dengan 58 detik yang ini tadi dari 36 dipinjem 1 menit berarti menjadi 35 35 dikurangi 25 itu sama dengan 10 menit kemudian yang 5 jam dikurangi 3 jam hasilnya adalah 2 jam jadi sudah ketemu ya teman-temannya 5 jam 36 menit 18 detik dikurangi 3 jam 25 menit 20 detik hasilnya adalah 2 jam 10 menit 58 detik oke itu untuk nomor 2 C sekarang lanjut ke nomor 2 D berapakah hasilnya 6 jam 40 menit 22 detik dikurangi 3 jam 42 menit 39 detik ya caranya sama kita ubah dulu ya karena ini lebih kecil maka kita pinjem dari sini ini dipinjem menjadi 39 ya yang 6 yang 6 yang 1 menit kita ubah dalam 60 detik sehingga kita ubah dulu menjadi 6 jam 39 menit ini 22 ditambah 60 tadi ya pinjem 1 menit dari dari 40 ini menjadi 60 tambah 22 sama dengan 82 detik ya oke ini sudah lebih besar tapi di barisan menit ini masih masih lebih besar yang bawah maka kita pinjem dari sini ya kita ubah lagi mengubahnya dua kali berarti ya kita pinjem dari sini 1 jam ini berarti ini jadi 5 jam yang satu jam kita ubah dalam bentuk menit ya menjadi 60 menit kita tambahkan dengan 39 sehingga 6 jam 39 menit 82 detik ini kita ubah menjadi 5 jam ini 39 tambah 60 itu sama dengan 99 menit 82 nya tetap ya karena tadi sudah kita ubah yang proses yang pertama tadi sekarang bisa kita lihat yang atas itu lebih besar semuanya daripada yang bawah baik jam menit maupun detik ya maka sekarang bisa kita kurangkan 82 dikurangi 39 itu hasilnya adalah 43 99 dikurangi 42 sama dengan 57 dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 jadi nomor 2 di 6 jam 40 menit 22 detik dikurangi 3 jam 42 menit 39 detik hasilnya adalah 2 jam 57 menit 43 detik oke teman-teman seperti itu ya cara mengerjakannya jadi kalau yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah menit atau detiknya itu maka kita ubah terlebih dahulu sehingga bisa dikurangkan begitulah cara mengerjakannya ya oke semoga bisa dipahami mohon maaf apabila kurang jelas ya atau mungkin ada kata-kata yang salah maka saya mohon maaf sekali lagi semoga bermanfaat dan selamat belajar jangan lupa berdoa setelah selesai belajar sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.